Semoga Allah SWT senantiasa menjaga pengarang matang ini dan senantiasa mengampuni dosa-dosa beliau. Dan merahmati beliau dan keluarganya. Dan semoga Allah SWT juga berkenan mengampuni kita semua. Qala Nazimu, di baik yang ke-8. Wal fardu, adapun fardu wajib. Tetapi dalam mazhab Al-Hambari, fardu yang dimaksud oleh sheikh ini adalah yang kita biasa kenal dengan rukun. Jadi al-fardu di sini adalah ar-ruknu. Karena nanti ada setelah itu wajibuhu di baik yang ke-10. Yang dimaksud wal fardu di sini adalah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali di saat lupa ataupun sengaja. Apa yang membedakan antara al-fardu wa syurub? Al-fardu atau al-furub itu adalah termasuk dari ibadah. Sesuatu al-fardu dahilun fima hiyati sheikh. Jadi fardu itu adalah masuk ke dalam sesuatu yang kita jelaskan. Adapun asyurut kharijun an mahiyati sheikh. Kalau yang syarat-syarat yang kita telah jelaskan pada pertemuan lalu, itu dia tidak termasuk dari sesuatu itu. Tetapi dia menentukan keafsahannya. Yang dimaksud, yang kita bahas itu adalah al-fardu. Jadi kalau disebutkan furudul wudu, berarti dia adalah bagian dari wudu itu sendiri. Yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, baik dalam keadaan lupa atau dalam keadaan sengaja. Apa yang pertama saya artikan dulu, nanti baru saya akan jelaskan. Qaslul wajihi. Membasuh muka wal-liadaini dan kedua tangan. Mas'un nirodsin mengusap kepala. Qaslulukadri jelaini dan membasuhnya engkau kedua kaki. Maksudnya kedua kaki termasuk kurud. Wal-fama. Itu namanya. Kenapa wal-fama di sini masuk? Ada yang tahu? Ini asalnya kenapa dia masuk. Asalnya adalah Maksudnya adalah mulut dan hidung itu jadikanlah bagian dari wajah. Artinya satu paragraf ini adalah merupakan termasuk wajah semua. Jadi berkumur-kumur dan beristinsyak serta beristintar itu adalah bagian dari furud. Nanti kita akan jelaskan. Wal-udna dan telinga minro' shika. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kepalamu. Tartibun. Kemudian setelah itu, rukun setelahnya adalah yang kelima. Tartib. Wila. Wila ini asal katanya dari muwala. Wila artinya dilakukan dalam satu waktu. Untuk lebih jelas, saya telah membantu kita semua untuk lebih dapat mempermudah pemahaman kita tentang huru-huru-huru ini yang ada dalam matan ini dalam slide berikutnya. Kita masuk ke huru-huru-huru. Itu sesungguh. Baik. Jadi ada enam semuanya. Yang pertama adalah, wal-fardu ghaslul wajhi. Membasis wajah. Apa yang dimasuk wajah? Ikhotifillah. Wajah itu adalah, yang termasuk wajah, minta maaf, saya buka songkok saya. Dari sisi sebelah kanan, dari yang ditumbuhi rambut di depan telinga kita, ke sebelah sisi sebelah kiri, itu adalah bagian dari wajah. Sedangkan secara memanjangnya, dari yang kita terakhir ditumbuhi rambut, sampai di bawah dagu ini, ini adalah bagian dari wajah. Dari semua yang ini, ini adalah termasuk rukun. Termasuk al-fardu tadi. Dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan kita para tulabullah ilmi mengenal tentang bagaimana perbedaan para ulama tentang rukun al-maqmadah wal-istinsya, yaitu berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Dalam mazhab Imam Ahmad, yang kita saat ini berada pada mazhab tersebut, dalam matan ini, karena kita sudah perkenalkan bahwa syekh kita pengarang matan ini adalah salah seorang ulama abad ini yang punya sanat langsung ke Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi matan yang ada pada saat ini yang kita pelajari adalah matan fikih wajib berdasarkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Imam Ahmad, bahwa merkumur-kumur dan mempersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung, sampai ke pangkal, dan mengeluarkannya adalah bagian dari rukun. Bagian dari rukun. Tidak boleh lupa sama sekali. Bagaimana dengan jenggot? Kalau Syekh Abdul Fidda Amir Bahjad mengatakan, jika seseorang yang punya jenggot tipis seperti saya ini, maka wajib membasuhnya semua. Karena dia bagian dari wajah. Karena dia adalah bagian dari wajah. Ada pun jika jenggot seseorang memiliki jenggot yang tebal, maka ia sunnah untuk menyela-nyela jenggotnya. Menyela-nyela jenggotnya dengan membasahkan air ke tangannya, kemudian menyela-nyela. Tujuannya bukan untuk membasahi kulit yang ada di balik jenggot itu, tetapi adalah menyela-nyelanya. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Ada pun orang yang punya jenggot yang tebal, maka wajib untuk kemudian membasuhnya, membasahinya semua. Tetapi yang punya jenggot yang tebal, dia cukup untuk mengusapnya saja, satu kali, mengusapnya tanpa harus memastikan basah tidaknya, tetapi kalau dia mau menyela-nyelanya ke sela-sela jenggot, maka itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah dia usap. Sebagaimana dia mengusap wajahnya, yang bagian dari hal yang al-fardu tadi. Baik. Kemudian beliau mengatakan, beliau mengatakan, wal-yadaini. Kemudian, furut yang kedua, atau yang lebih kita kenal dengan istilah rukun-rukun yang kedua, adalah membasuh tangan sampai ke siku. Jadi tangan yang dimaksud adalah dari ujung tangan kita, yang paling ujung, sampai ke siku. Nah, ini adalah yang termasuk dengan yang wajib dibasuh dalam wudu. Ada pun kalau kita mau menambah sampai ke lengan kita, atau ke otot kita ke atas, maka itu adalah sunnah. Yang wajib atau yang rukun adalah tangan sampai ke siku. Dari ujung tangan kita, sampai ke siku. Itu yang wajib. Kemudian, mengusap kepala. Mengusap kepala, Mashun Liraqsin, kata beliau. Mashun Liraqsin. Di sini tidak disebutkan sebagian dari kepala, tetapi semua kepala adalah bagian dari al-furub, bagian dari rukun-rukun wudu. Jadi, membasuh semua kepala, mohon naaf, mengusap. Semua kepala adalah rukun, adalah wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan. Ada pun cara mengusapnya, yaitu dengan mengusap dari depan sampai ke belakang, kemudian kembali dari belakang ke depan lagi satu kali, dan itu terhitung satu kali, itu adalah sunnah. Yang wajib adalah dia mengusap bagaimana saja caranya mengusap di kepala dia, semua kepalanya, maka itu sudah yujazi, sudah cukup. Tetapi, jika dia ingin sempurna, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadith Usman, maka dia membasahi kedua tangannya, kemudian menjalankan kedua tangan yang basah itu ke belakang, kemudian mengembalikannya ke bagian depan, dan terakhir dia kemudian mengusap pula telinganya. Kenapa telinga? Karena telinga ini adalah bagian dari kepala. Telinga adalah bagian dari kepala. karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadith riwayat Ibn Majah dan Darul Qutni, beliau mengatakan, Al-udhunani minar-ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Maka ketika, karena dia adalah bagian dari kepala, maka dua telinga juga termasuk rukun ketiga dari Udu. Kemudian yang keempat, yang beliau sebutkan di sini, Ghosh Lukar Rijlaini. Ya, membasu dua kaki. Yang dimaksud dua kaki adalah dua telapak kaki kita sampai dua mata kaki. Yang merupakan pembatas atau penyambung antara betis kita dengan kedua telapak kaki kita. Dua mata kaki. Dan semua insyaallah dua apat kaki-kaki kita itu punya dua mata kaki yang itu yang harus dan termasuk dari bagian kaki yang harus dibasuh. Karena Nabi s.a.w. secara khusus memperingatkan tentang orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhu atau membasuh kakinya sampai kedua mata kaki dan dalilnya jelas dalam Al-Quran wa'arjulakum ilal ka'abain. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima berurutan tertibun Teman-teman yang dimeliakan oleh Allah s.w.t sebenarnya tertib ini ada dua tertib atau berurutan teratur ada dua ada yang wajib ada yang sunnah tertib berurutan itu ada dua yang mana yang kita maksud dalam furudul ini tertib yang wajib apa itu tertib yang wajib yaitu berurutan antara membasuh wajah dulu baru membasuh tangan sampai ke siku dan kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki itu tertibun wajib berurutan yang wajib sedangkan ada yang macam kedua dari tertib yang dalam wudhu kita itu yang hukumnya sunnah apa saja itu apa contohnya contohnya misalnya seseorang apakah membasuh berkumur-kumur dulu atau beristinsyaf dulu itu tertib atau urutannya urutan yang sunnah seperti misalnya urutan antara apakah kanan dulu atau kiri dulu itu hukumnya sunnah ketika kita membasuh tangan apakah kita dahulukan kanan dulu atau kiri dulu itu tertibun sunnah yang hukumnya sunnah tetapi yang hukumnya wajib adalah tertib antara furudul wudhu ini membasuh wajah dulu kemudian membasuh tangan mengusap kepala dan terakhir membasuh dua kaki itu wajib tidak boleh dibalik-balik ada pun tertib yang hukumnya sunnah apakah dia tangan kanan dulu atau tangan kiri apakah berkumur-kumur dahulu atau beristinsyaf maka itu hukumnya sunnah tentu saja yang lebih afdal adalah yang mendahulukan lebih yang kanan dulu berkumur-kumur dahulu baru beristinsyaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. ada pun jika seseorang terlupa kemudian terbalik antara urut-urutan yang sunnah itu maka tidak mempengaruhi keabsahan wudhu tidak mempengaruhi keabsahan wudhu kemudian yang terakhir yang terakhir dari furut-urutan wudhu adalah al-wila tertibun wila wila ini dari kata mu'alat apa itu mu'alat mu'alat itu harus dilakukan dalam satu waktu tidak boleh dipisahkan antara furut-urutan wudhu yang satu dengan yang lain dengan pembeda waktu yang yang panjang apa ukurannya ukurannya adalah sampai anggota yang dibasu sebelumnya itu mengering kalau sampai mengering maka itu adalah jeda waktu yang panjang yang sudah tidak memenuhi syarat al-wila yang terakhir ini yaitu dilakukan dalam satu waktu misalnya seseorang membasu wajahnya di rumah kemudian melanjutkannya nanti di masjid padahal di masjid misalnya jarak dari rumahnya ke masjid itu kurang lebih dua kilo dua kilo setelah wajahnya sudah kering dari air wudhu yang dia basuh di rumah baru dia melanjutkan membasu tangannya ini tidak memenuhi syarat al-wila ini maka dia harus mengulanginya dari pertama nah ini ikhwati fillah furut-urut-urut ada empat sebenarnya yaitu membasu wajah kemudian membasu tangan mengusap kepala dan membasu kaki dan ini Allah sebutkan dalilnya atau Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 ini adalah empat rukun keduanya adalah yang disepakati oleh para ulama yang kelima sama yang keenam yaitu berurutan dan satu waktu karena itu merupakan yang disebutkan atau yang tersirat dari ayat itu dimana ayat itu menyebutkan urutan ini secara berurutan tertib dan dalam satu waktu tidak dipisahkan dengan ayat-ayat yang lain ini furut-urut-urut baik silahkan dilanjutkan dahulu lanjutan dari baiknya sebelum kita lanjutkan silahkan ustaz wajibuhu wajibuhu tasmiyatun ma'a ghasli kafeini min kiyani naumi lain baik satu bait saja insyaallah sudah cukup karena memang bait apa wajib-wajibnya hanya sedikit ini adalah wajib-wajib wudhu wajibuhu tasmiyatun ma'a ghasli kafeini min kiyani naumi laili apa saja wajibnya tasmiyatun wajib yang dimaksud disini adalah wajib yang apabila ditinggalkan dengan tidak sengaja maka tidak mempengaruhi keabsahan wudhu adapun al-fardu ini dia adalah wajib yang apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja maka tidak sah wudhu kita adapun wajib yang kedua ini ini yang dimaksudkan adalah wajib yang apabila ditinggalkan tidak sengaja maka tidak mengapa artinya tetap wudhu kita tetap sah apa saja wajibnya ada dua tasmiyatun yang pertama adalah tasmiyatun membaca bismillah dalam mazhab dalam mazhab dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal beliau dengan dalil-dalil yang ada mewajibkan dua hal ini dan beliau cantumkan dalam wajib-wajib wudhu apa yang pertama yaitu at-tasmiyat at-tasmiyat yang dimaksud adalah bismillah bismillah memang para ulama berbeda pendapat tentang hal ini semua para ulama bersepakat bahwa dia disyariatkan tetapi apakah hukumnya wajib atau tidak maka para ulama berbeda pendapat dan apakah dia misalnya hanya cukup dengan bismillah atau bismillah r-rahman r-rahim para ulama bersepakat bismillah saja cukup tetapi kalau dia menambah dengan lafad ar-rahman kata Sheikh Fauzan dalam kitab Mula Khasriqhi ketika beliau menjelaskan tentang wajib-wajib wudhu ada pun apa ada pun dalam mazhab Imam Ahmad maka dia termasuk wajib-wajib wudhu artinya jika seseorang meninggalkannya secara sengaja maka dia berdosa walaupun dia tidak mempengaruhi keabsahan wudhunya maaf kalau dia tinggalkan secara sengaja maka dia berdosa walaupun dia tidak mempengaruhi keabsahan wudhunya wudhunya tetap sah tetapi dia berdosa itu wajib yang pertama wajib yang kedua adalah mencuci kedua tangan setelah bangun tidur malam berdasarkan hadis yang kita sudah kenal bersama dan ini diwajibkan dalam mazhab Imam Ahmad mencuci kedua telapak tangan setelah bangun tidur malam bangun tidur malam saja ada pun bangun tidur siang bangun tidur di waktu-waktu yang lain maka tidak wajib tapi bangun tidur malam maka hukumnya wajib mencuci kedua belah telapak tangan dan beliau menyebutkan dalam baik ini dia adalah wajib-wajib termasuk wajib-wajib wudhu kata beliau wajibuhu tasmiyatun ma'agwasli kafaini min qiyami naumilaili baik ini tiga baik yang kita telah selesaikan pada pertemuan kali ini yang benar datang dari Allah s.w.t salah dan khilaf dari keterbatasan ilmu yang ada pada kami kami mohon ampun kepada Allah s.w.t dan juga minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi kita pada malam hari ini kami cukupkan sampai di sini sudah jam 19.13 sebentar lagi Adhan Isya tetapi sebelum kita tutup seperti biasa kita ada beberapa pertanyaan tapi sebelum saya bertanya silahkan saya memberikan kesempatan dahulu jika ada tambahan dari para ustad yang hadir atau dari teman-teman yang hadir jika ada tambahan dari antum silahkan atau ada pertanyaan kami persilahkan terlebih dahulu baik ustad insyaallah ini saya bacakan saja pertanyaan ada pertanyaan datang mengusap kepala apakah kalau perempuan harus dikembalikan ke depan secara teknis agak susah karena terhalang rambut yang panjang di dalam syariat kita antara laki-laki dan wanita maka itu hukumnya sama sampai ada dalil khusus yang membedakannya terkait mengusap kepala maka tidak ada jadil khusus yang menjelaskan kepada kita bahwa untuk wanita itu berbeda karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa berbeda maka hukumnya sama dengan laki-laki tentu saja dilakukan sesuai ke kemampuan kita sudah tadi kita jelaskan bersama bahwa hukum mengusap kepala seperti yang kita sebutkan tadi dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan lagi itu hukumnya sunnah hukumnya sunnah teknisnya seperti itu misalnya hanya mengusapnya satu kali saja begini tanpa mengembalikan ke depan itu sudah mujizid itu sudah cukup dan itu sudah melakukan yang wajib adapun jika mau pahalanya lebih besar maka melakukan sesuai yang dicontohkan dari depan ke belakang kemudian kembalikan lagi tentu pada kondisi-kondisi yang memungkinkan tetapi kalau pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan misalnya ada akhwat yang sedang berwudu di tempat umum misalnya dan sangat-sangat tidak mungkin melakukan hal itu maka melakukan dengan semaksimal yang dia lakukan yang dia bisa lakukan misalnya dia hanya bisa mengusapnya dari luar itu adalah keringanan juga jadi misalnya ada akhwat yang berwudu di tempat wudu di musolapon bensin misalnya tidak mungkin membuka jilbabnya karena terbuka maka untuk bagian kepalanya dia hanya mengusap bagian luarnya saja maka itu hukumnya boleh itu hukumnya tidak ada dalam bahasan matan ini karena bahasan ini hanya membahas yang wajib-wajibnya saja tapi itu bisa dilakukan bagaimana caranya caranya dengan membasahi kedua telapak tangan kemudian mengusapkan kebagian luar jilbabnya saja tanpa tanpa harus membukanya atau melakukannya seperti biasa ini jika kondisinya tidak memungkinkan tapi kalau kondisinya memungkinkan kita berwudu di rumah atau di tempat tertutup maka tentu yang sempurna adalah seperti yang kita sebutkan tadi dan al-ajru ala qadril ala qadril masyakkah pahala yang didapatkan tentu sesuai dengan berat dan sulitnya sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah ini tentu insyaallah para wanita lebih banyak pahalanya karena memiliki tingkat kesulitan dalam mengusap rambut itu atau kepala lebih sulit daripada kita laki-laki yang mayoritas rambutnya pendek wallahualam insyaallah baik kepada teman-teman mungkin ada yang ditanyakan bisa sejata langsung ya untuk akhwat silahkan tuliskan di kolom chat 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 kita jawab sampai kita dengarkan adan terlebih dahulu minta maaf yang terbaik Terima kasih. 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 Orang-orang yang punya penyakit atau punya hal yang dia terpaksa untuk tidak bisa menyempurnakan wudhu-nya, maka ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah dia membasuh wajah bagian yang tidak luka saja. Misalnya bagian kanan yang luka, maka bagian kirinya saja. Yang bagian kanannya yang ada luka terpaksa dia usap saja. Misalnya di sini bagian yang ada luka, kemudian ada perban, dia basahi tangannya, kemudian dia usapkan begini saja sedikit di bagian luka tadi, tanpa membasahinya. Tetapi bagian yang kiri, karena tidak ada lukanya, maka tetap dia basuh seperti biasa. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, kalau memang tidak bisa sama sekali, maka mengusap semuanya saja. Mengusap semua wajahnya tanpa membasuhnya. Caranya tadi, yaitu membasahi tangannya, kemudian mengusapnya ke bagian atas wajahnya tanpa harus membasahinya. Itu opsi yang kedua. Jika tidak bisa sama sekali, maka ada opsi ketiga, yaitu hanya bertayamung. Jika tidak bisa, sama sekali. Hanya bertayamung. Karena jika dikhawatirkan, jika dia basuh atau dia usap, maka itu akan lebih membahayakan kesehatannya atau menambah berat lukanya atau menyebabkan kesembuhannya menjadi lambat karena terkena air. Tentu yang bisa memastikan ini adalah dokter atau orang ahli. Tetapi kalau orang kedokteran atau yang ahli mengatakan tidak mengapa kena air, maka tetap dilakukan. Jadi ada tiga opsi. Silahkan dipertimbangkan mana yang lebih sesuai dengan kondisi kita di saat itu. Wallahu'ala. Baik Ustaz, rizakallah khairan. Terima kasih jawabannya. Semoga para penanyaan pada malam hari ini, menjadikan pemahaman dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik Ustaz, saya rasa sesi tanya-jawab kita cukupkan sampai sini Ustaz. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz yang disampaikan? Saya hanya coba mengecek pemahaman kita tadi dari tiga baik itu dengan beberapa pertanyaan. Baik, yang akhwat boleh. Saya coba, Pak Kunto masih bersama kita? Atau Ustaz Abu Fahmi? Pertanyaannya adalah, dia berwuduk, tapi dia tinggalkan berkumur-kumur secara sengaja. Wuduknya sah atau tidak? Ustaz Abu Fahmi masih bersama kita? Saya baru datang Ustaz. Oh, baru datang. Saya yang simak. Siapa ini yang ada bersama kita? Oke, atas nama Aisyah, apabila seseorang berwuduk, kemudian meninggalkan al-istinsyak secara sengaja, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya secara sengaja. Apakah wuduknya sah? Silahkan dijawab lewat chatting di kolom chat. Oh, baru masuk juga. Baik, beralih ke Uhtinur Afni. Dia berwuduk, tapi meninggalkan istinsyak secara sengaja. Sah tidak wuduknya. Mungkin sudah tidak bersama kita. Oke, Ibu Lilis. Apakah punya jawabannya? Tidak sah. Oke, Ibu Lilis menjawab tidak sah. Nur Afni menjawab sah. Yang benar adalah wuduknya tidak sah. Karena al-istinsyak bagian dari rukun, bagian dari wajah. Hidung kita bagian dari wajah. Karena dia bagian dari wajah, maka dia termasuk furudul wuduk yang kita jelaskan tadi. Al-Fardu Ghaslul Wajihi. Rukun yang pertama, membasuh wajah. Dan hidung serta berkumur-kumur itu bagian dari wajah kita. Yang apabila ditinggalkan secara sengaja, maka dia telah meninggalkan satu rukun dalam wuduk. Wallahu ta'ala a'lam, sampai ketemu insya Allah di pertemuan kita selanjutnya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya adalah Nawakidul Wuduk di baik ke-11 dan ke-12. Kemudian di baik ke-13 adalah Tiga baik, yaitu 11, 12, 13, itu semua adalah Nawakidul Wuduk. Dan kalau ada waktu, nanti kita akan sempurnakan sampai dengan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadap kecil sampai baik ke-15. Ada lima baik insya Allah. Ini saja kiranya yang dapat kami sharing pada pertemuan ta'lim kita yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kembali insya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada para asatidah dan para ikhwah serta akhwad yang telah bergabung pada pertemuan kita yang kedua ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua. Kami kembalikan kepada Ustaz Muhammad Jufri. Wassalamualaikum warasalim ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur atas ilmunya pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan satu pembahasan penting dari pembahasan kitab-kitab pada malam hari ini. Dan kami sampaikan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan insya Allah. Olehnya kepada Ustaz pada malam hari ini kami serta pendengar atau penonton ilmu yang berada di ruang Zoom ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih kepada para peserta, para ikhwan dan akhwat kita yang sempat bergabung pada malam hari ini. Semoga antum dan antunas semua dalam keadaan dan diberikan semangat untuk selalu menunggu ini. Baik. Amin. Pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa ke paratul mudiris. Subhanallahumma wa bihamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.